Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik Tips matematika mudah Yang ketiga Tips matematika mudah Dari Paman Apik Tentang apa ini? Yang ketiga ini kita tentang taksiran Wow Naksir ya, naksir Mau naksir Atau pembulatan Hubungannya begitu ya, tentang taksiran atau pembulatan Biar ngitungnya lebih mudah Gimana ini caranya? Caranya adalah contoh Ini ya, Paman Apik akan Munculkan misalkan 24 Kali 31 Nah ini bisa dihitung langsung Tapi kalau kayak taksiran Nah, karena kita mau pakai menaksir Atau membulatkan Bisa dibulatkan yang terdekat dulu 31 itu dianggap saja 30 Jadi dianggap 30 Nah, ini hasilnya jadi berapa? Kalau kali 30 Kan 24 kali 3 Jadi 72 Kasih kosong Gitu ya Ini pembulatan yang dibulatkan hanya ke puluhan yang satu saja Oke Nah, kalau mau hasilnya lebih tepat Kan satunya tadi dianggap 0 Kalau satunya dikembalikan Dikalikan 24 Ya, boleh juga Gitu ya Jadi totalnya adalah nanti 744 Belajar matematika Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Apik Oke, jadi Banyak yang bisa kita Bulatkan Ya, akan lebih mudah Taksiran Oke Contoh lagi Disini kita Misalnya adalah 29 Kali 31 Lagi misalnya Nah, ini kan sama-sama Agak susah ya Kalau kita anggap semuanya ini 30 saja Kita bulatkan ke 30 Kali 30 Ini kan 900 Gitu ya Gampang kan 3 x 3 9 nya 900 Tinggal dikurangi 1 x 1 Kita dikurangi 1 Jadi 899 Oke Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Apik